Minangkan tereka bikin merjuangkan perdamaian di dunia, pemerintah Indonesia turta Australia ngawangun bengketan anu hadepikin waktu anu panjang antaragama jengkebudayaan. Selesai di terekana dilakonan ngalewatan kegiatan dialog lintas agama anu di pertempian tanggal 13 September 2018 di kota Bandung. Luyu kenarongan kasaruan dinahal karagaman utamana lebah etnik bahasa jengagama, dialog lintas agama antar Indonesia jengagama jadi selesai jihau anu penting. Etak ketak teh mengurupa wangun kasapukan antara Indonesia jengagama Australia bikin merjuangkan perdamaian dunia, ngaliwatan cara ngaronjatkin bengketan anu hadepikin waktu anulilah antaragama jengkebudayaan, ngurangan persepsi negatif antar identitas anu beda-beda, turta nyenglar radikalisme. Duta besar Australia ke Indonesia nembragan, masyarakat Australia, ngagungken ajen persatuan dinahkamajemukan, turta ngajenan kayakinan jengbudayaan anu beda-beda, anudina nasnasna nguatan masyarakat. Sajeronik itu, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Cecep Herawan Ngeceskin, tapi kakiwari Indonesia boga tilupul hiji mitra dialog lintas agama bilateral. Turta Australia mengurupa mitra dialog anuka tilupuluh dua. Etak dialog teh dilakonan pikiran memunggaran secara bilateral. Kota Bandung kapeto jadi etak tempat kegiatan dialog nak dikokolakin, lantaran sajarah nak minang ke tempat konferensi Asia-Afrika. Sesungguhnya Indonesia dan Australia sudah bekerja sama dalam interweb dialog sejak lama, tapi dalam rangka regional. Dan ini adalah untuk pertama kalinya kita mengadakan dialog secara bilateral antara Indonesia-Australia. Dialog ini terbentuk sebagai tindak lanjut dari kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo ke Australia pada tahun yang lalu di bulan Maret, dan dilanjutkan dengan kunjungan dari Perdana Menteri Australia, Bapak Scott Morrison ke Indonesia, di bulan Agustus.